Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya kawan-kawan di channel saya Sol Sepatu Ajaib Channel yang selalu membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu Oke ya, akhir Saya sering upload video tentang cara menjahit sepatu, cara menyayat sepatu ya Tapi saya nggak pernah kasih cara detailnya untuk cara menyayatnya ya kawan-kawan Dan di kesempatan video kali ini saya akan Membuat tutorial atau cara ya Cara menyayat ya, menyayat yang benar ya Menyayat untuk pemula ya Menyayat dengan alat sayatan model dorong ya Oke kawan-kawan langsung saja gimana cara menyayatnya Kita harus, apa ya, kita simak video berikut biar tidak gagal paham ya Oke kawan-kawan lanjut ya Dari cara megang seperti ini ya Ini jarumnya, terus kita pegang dan jari telunjuk kita ya Seperti ini posisinya ya Pegang seperti ini ya Jari telunjuk posisinya disini Gunanya apa? Ini untuk mengatur nanti kalau kita mau belok ya Jadi seperti ini ya Jadi seperti ini ya posisinya Dan ingat ya Tangan kita kalau megang tidak boleh pegang di depan seperti ini ya Nanti kalau di depan bahaya bisa terkena jarum Jadi megangnya tetap di atas ya Di atasnya Jadi ini jari telunjuk tetap di depan seperti ini Dan usahakan jarak spasinya sama ya Kita kira-kira jarak spasinya seperti ini Jadi segini terus ya Kita sayat Jadi kalau masih pemula ya Tidak perlu terburu-buru Segini 1 cm berhenti Sayat 1 cm terus lagi berhenti seperti itu ya Dan hasilnya juga tidak akan berbelok-belok ya Seperti ini Pasti lurus hasilnya kawan-kawan Dan untuk yang dilakukan Kita juga harus ikut Ya Jadi posisinya ini Telunjuknya ini untuk Menjaga keseimbangan Dan untuk cara mendorongnya adalah Mendorongnya itu sebenarnya Saya tidak pakai kekuatan tangan ya kawan-kawan Tangannya itu pasif ya Lengan tangannya itu pasif Saya mendorong itu pakai badan Nanti saya akan kasih lihat Cara saya mendorong pakai badan ya Kalau dilihat dari jauh Saya jauhkan dulu kameranya Saya mendorong itu pakai badan Jadi posisinya seperti ini kawan-kawan ya Jadi jari saya itu Lengan saya itu pasif ya Lengan saya itu diam seperti ini Yang gerak itu adalah Badan saya seperti ini Yang gerak badan Karena biar apa Biar kalau yang gerak tangan Biasanya ya kalau masih pemula Itu tangannya bisa gemeteran Atau bisa berbelok-belok ya Jadi si tangan ini Tangan ini tuh diem ya Diem tapi yang gerak itu Yang gerak itu badan ya Jadi seperti ini ya Jadi seperti ini gitu ya Saya praktekkan saja Ini saya mau sayat ya Sudah saya pasang Jadi ini Ini tangan saya itu diem ya Lengan sama jari itu Diem tapi yang gerak Itu badan saya Bisa dilihat ini badan saya Bergerak maju ke depan ya kan Ini jari saya masih utuh Lengan juga Lengan tangan masih utuh ya Nah seperti ini Terus caranya adalah Sepatunya dimundurkan Nah disini Kita posisinya seperti tadi ya Nah ini Yang maju adalah Apa kawan-kawan Yang maju adalah badan saya ya Nah Ini akan membuat Lebih lurus ya Kalau sudah nyampe di depan Kita dorong lagi ke belakang Sepatunya Jadi Seperti itu terus kawan-kawan Yang maju itu Badannya ya Ini badan saya yang maju Ya ini badan saya yang maju terus Tapi tangannya tetap ya Tangan sama lengannya itu tetap Ini cuma Badan saya yang maju Nah seperti itu Kalau kawan-kawan sudah mahir ya Sudah mahir ya Tangannya doang Seperti ini ya bisa Saya tangannya ini Tangannya doang ya Kalau sudah mahir ya Tapi kalau belum Caranya adalah seperti itu Ini cuma tangannya doang yang maju ya Kalau sudah mahir Pasti hasilnya juga akan Akan lurus ya Tapi kalau belum mahir Ya saya usahakan seperti ini Kawan-kawan Ini dipegang Tangan posisinya Tetap Jari tetap Tapi ini badan yang maju ya Ini badan yang maju Seperti ini Dan Sepatu ini juga Sepati ini juga bisa Seperti ini kawan-kawan Ini yang Ini yang tetap Bentar saya Kameranya saya majukan lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ali selamat menikmati